Aku senang banget guys, aku tuh terkaget-kaget banget guys disini guys, lihat guys bagusnya pemandangannya Jadi hari ini kita bakal pulang kampung guys, karena aku setiap tahun bakal pulang kampung Jadi hari ini kita bakal naik kapal, jadi kita tanya bapak aku dulu, kita kira-kira naik kapal apa Pak ini mau naik kapal apa, Pak? Darma Sartika 9 Darma Sartika 9, jadi aku tadi tuh beli tiket, tiket per orangnya itu Rp290.000 untuk ekonomi Dan untuk mobilnya itu di harga Rp2.300.000 lebih, itu satu kali berangkat guys Jadi buat kalian ikutin terus, keseruan kita bakal nge-vlog di laut ya guys, 24 jam di laut Jadi buat kalian stay tune terus, karena ini kapalnya beda dari yang kemarin guys Makanya kalian penasaran kan, apalagi barang yang aku bawa tuh banyak banget, sampai full overload banget guys mobil aku guys Tapi nanti aku bakal kasih lihat, karena ini sudah malam, ini baru jam berapa nih Pak? Jam 3an guys, jadi pesawat kok, mobilnya itu datangnya jam 4 Jadi nanti kalau mobilnya, kapalnya, nanti aku kasih lihat kapalnya segede apa guys Stay tune terus ya, didah! Jadi guys, disini kan mudi lebaran, jadi kayak banyak banget penumpang dan disini juga ada orang gel jajanan ya Ini pucat banget muka aku, karena belum make up Nah kita tanya kopi-kopinya disini berapa? Berapa bunda kopi bunda? Kopi apa? Apa mak? Kopi mic berapa? 5 ribu ya Kalau pop mi berapa? Kopi ya Nah terus tuh disini juga di balipapan itu ada toiletnya juga, terus tuh musolahnya juga ada teman-teman Jadi kayak udah lengkap banget, harganya murah Ini aja penumpang dari pare-pare tuh banyak sudah datangan guys Jadi kita sebentar lagi bakal naik, nanti aku bakal tunjukin kapalnya seperti apa ya guys ya Oke, ikutin aku terus, mantap Dharma Kartika 9 Oh, Dharma Kartika 9 ya? Iya Ini mau kemana sih, Mang? Mau ke pare-pare Ke pare-pare ya? Ngapain, Pak? Ya, ketemu keluarga Lebaran ya? Lebaran Oke Mantap-mantap itu banyak mobil ya guys ya, jadi stay tune terus Ini guys, kita bakal naik kapal ya, jadi kita buru-buru ditanya tadi guys, udah pake gelang apa belum? Takutnya tidak Jadi aku gak tau sistemnya disini, apakah dia rebutan apa enggak? Jadi kita diserjang kaki, kita rebutan ya guys ya Wuh, lewat belakang Kita udah naik guys, di Tangsga Jadi kita bakal cari lokasi kita di mana Kayaknya aku di Nah, ini keadaannya kapalnya guys Sekarang aku sudah ada di kamar aku, jadi kan aku disini kan belum ada tempat VFG-nya belum jadi Jadi disini kamarnya kayak gini bagus banget teman-teman Tuh, dia eksklusif gitu ya guys Jadi ada tempat raknya di atas untuk naruh barang, terus kita tidur disini Dan kebetulan kami sekeluarga ada di kamar ini ya teman-teman ya Mantap banget sih Jadi buat kalian yang mau naik kapal ini gak usah ragu-ragu lagi Karena memang semantul itu pelayarannya bagus Terus tuh juga untuk kamarnya bersih banget Aku tadi udah keliling-keliling, ini bersih banget Jadi nanti aku bakal kasih liat kalian seperti apa Dan ini full AC ya teman-teman ya Disini full AC tuh, coba liat guys Ada AC-nya, mantul banget Disini juga ada jaket keselamatannya Udah lengkap banget ya teman-teman ya Jadi buat kalian Ikutin terus ya vlog aku hari ini Kita bakal nge-review tempat-tempat disini ya teman-teman ya Oke, dadah Nah teman-teman kita bakal cobain makanan yang ada disini Seperti apa Sepertinya enak sih guys Karena dagingnya Karena saya agak susah makan daging Jadi saya skip dulu Saya cobain sayurnya dulu Ya sayurnya seperti apa ya Sama aja seperti umum guys Enak Enak banget Dagingnya Enak Enak banget juga makan lengkapnya Seperti ini teman-teman Ini termasuk enak sih Teman-teman Pemandangannya bagus banget Aku bisa ngeliat sunset dari sini guys Aku seneng banget guys Aku tuh terkaget-kaget banget guys Disini guys Liat guys sih Bagusnya pemandangannya Tapi sayang banget Aku gak bisa berkesempatan cari lumba-lumba guys Padahal lumba-lumbahnya itu subuh Tapi aku sudah nyampainya itu nanti kan Jam 12 Sayang banget Padahal subuh Baru ada itu lumba-lumba guys Kita mau berburu lumba-lumba sayang banget loh Pemandangannya bagus banget Banyak orang nongkrong-nongkrong juga di belakang guys Mantap banget Pol Pokoknya buat teman-teman Kalau kesini Jangan pas dekat-dekat mau lebaran guys Karena banyak orang guys Tapi pengunjungnya juga namanya juga mau lebaran ya Banyak pengunjungnya Mana anginnya deras banget lagi guys Pokoknya buat teman-teman yang udah ngikutin vlog aku Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys Dadah Ini mau ngapain? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana selesai? Sule si Sule si Sule si Ngapain? Jalan-jalan Jalan-jalan Coba dong kalian bilang di tempatmu apa namanya guys Di tempatmu apa namanya guys Follow Follow Pak, gak jualan minuman, eh, gak jualan es ya? Gak jualan es ya? Ini aja Disini juga ada Cafe-nya ya Ini guys kita bakal nanya ada jual es gak? Oh, ada jual es kah? Es yang dingin Oh, nutrisari ada? Mau? Satu berapa? 10 ribu Oke, satunya Nah guys, disini ternyata ada jual es juga Jadi aman banget Nah, ini ada kakak-kakak Halo Tadi bilang mau dada-dada Ini guys Ya, ini yang punya kabah ponteng guys Yang punya Yang bawa kah? Ya doakan lah Semoga ada pertapa ponteng nanti Di YouTube Nanti nonton ya Oke Ya Sama dong Hai guys Jadi lanjut lagi Setelah kita perjalanan yang cukup jauh 16 jam atau 17 jam Kita bakal lanjut pulang ke rumah Jadi kita bakal lihat ekspresi nenek aku seperti apa Ini guys Jadi mobilnya tuh disini banyak banget ya Tuh, lihat Ini tapi antri ya teman-teman ya Tuh Ini kita paling bawah guys Jadi kita bakal naik Ini mobil aku Jadi kita bakal let's go Jadi stay tune terus di YouTube aku ya guys Tadah Nah teman-teman Habis kita keluar dari pelabuhan Kita disuruh cek dulu barang-barang kita disini ya teman-teman ya Di kantor polisi Karena kita bawa barang banyak banget Jadi Kita lihat nanti kayak mana informasinya ya guys ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!